Pemirsa sekelompok pemuda yang mengaku berasal dari gelakan aktivis Indonesia kembali menetangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka terus mendorong penyelidikan atas kasus tewasnya terduga pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004 dan meminta kejaksaan kembali membuka kasus yang dituding melibatkan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kasus sedugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam yang menyeret penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mencuat dalam persidangan kasus penyiraman air keras di pengadilan negeri Jakarta Utara pada Senin kemarin. Salah satu terdakwa penyiram air keras ke Novel, Rahmat Kadir Mahulete mengaku motif dirinya menyeram air keras dilandasi kebencian dan dendam. Rahmat menilai Novel lupa kacang pada kulit ketika sudah menjadi penyidik KPK. Terkait hal tersebut, gerakan aktivis Indonesia sejak awal sudah berkomitmen untuk mengawal kasus penganiayaan terhadap korban sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004 yang diduga dilakukan oleh Novel Baswedan. Novel saat berdinas di Polres Bengkulu saat kasus mencuat dinilai tak bertanggung jawab yang mengakibatkan kematian maupun cacat permanen terhadap laku. Fauzan, jurubicara gerakan aktivis Indonesia mengatakan sudah berulang kali melakukan kajian strategis dengan fokus terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Novel Baswedan pada tahun 2004. Jadi kami datang ke Kejaksaan Agung untuk menuntut kembali kasus sarang burung walet di mana telah diduga, Novel Baswedan telah diduga melakukan pengenian dalam kasus sarang burung walet. Di sini kami meminta Kejaksaan Agung yang bertindak adil dalam kasus ini. Kami meminta keadilan bagi para korban karena sangat sayangkan apabila keadilan para korban tidak bisa dicapai. Kami menuntut keadilan dari Kejaksaan Agung. Perkara sarang burung walet tersebut pernah dihentikan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat ketetapan penghantian penuntutan SKPP tahun 2016 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bengkulu. Meski demikian, para pencuri sarang burung walet yang mengaku dia aniai Novel mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan Negeri Bengkulu pada bulan Maret tahun yang sama. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.